Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, jika 5 jenis tanaman ini ada di sekitar Sobatku, mari kita pelajari lebih banyak tentang manfaat dan khasiat tanaman serbaguna ini. Sebelumnya, bagi yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan like, karena Baba Ali akan berbagi manfaat berkelanjutan. Terima kasih dan mari kita lanjutkan. Kita akan memulai dari tanaman ini, namanya pohon salam dan lebih banyak orang mempergunakan daunnya, maka kemudian disebut sebagai daun salam atau dalam bahasa latin Sisygium polyantum dari famili Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan berbeda dengan keluarganya yang lebih banyak dipergunakan bagian buahnya. Pohon salam ini lebih sering dipergunakan bagian daunnya sebagai bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Masakan dengan bumbu daun salam akan menambah aroma sedap dan cita rasa yang berkarakter, sebut saja misalnya gulai, rendang, balado, nasi uduk atau nasi liwet dan masih banyak olahan lainnya. Di sini kami menanamnya di pekarangan atau lahan sempit, agar dapat dipetik daunnya kapanpun dibutuhkan. Bibit pohon salam bisa diperoleh melalui teknik cangkok dan perbanyakan melalui bijinya yang disemai. Beberapa penjual tanaman juga menyediakannya bahkan ada juga di toko online. Sedangkan manfaat lain daun salam bagi kesehatan di antaranya, memperbaiki saluran pencernaan obat herbal untuk asam urat, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Manfaat daun salam lainnya yakni bisa menjadi obat untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Kandungan flavonoid yang cukup tinggi dalam daun salam mampu menurunkan tekanan darah. Kandungan kersetin yang ada di dalam tanaman rempah ini juga mampu menurunkan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Menyembuhkan peradangan di lambung Manfaat lain dari daun salam yaitu bisa menyembuhkan peradangan lambung. Peradangan yang terjadi di lambung bisa menyebabkan gangguan lain pada saluran pencernaan. Selain itu, lambung yang meradang juga bisa membuat siapa saja yang menderitanya merasa tidak nyaman. Manfaat lain dari daun salam juga mampu merawat kesehatan jantung. Lebih banyak informasi tentang cara penyajian daun salam sebagai obat herbal. Akan kami cantumkan link di kolom deskripsi di bawah video ini. Daun berikutnya yang sangat berhasiat adalah Daun binahong atau piahong atau dalam bahasa latin anredera cordifolia yang masih kerabat dengan basela ciae adalah sejenis tumbuhan yang hidup merambat di antara pohon lainnya, di dinding, di pagar atau terkadang terlihat merambat pada tiang-tiang dan kabel. Tumbuhan ini juga dapat hidup di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Tanaman yang konon berasal dari Korea ini dikonsumsi oleh orang-orang Vietnam pada saat perang melawan Amerika Serikat pada tahun 1950-1970an. Tanaman ini dikenal juga di kalangan masyarakat Cina dengan nama Deng San Chi dan telah ribuan tahun dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Bagian daun dari tanaman inilah yang biasanya dijadikan sebagai obat alami selain dari batang dan umbinya. Di Indonesia sendiri daun binahong dipercaya memiliki khasiat untuk kebaikan tubuh. Hanya dengan mengkonsumsi air rebusannya atau memakannya sebagai lalapan dan ada juga yang membuatnya sebagai masker wajah. Daun binahong dapat mencegah penyakit jantung, mengobati luka bakar, mengobati mah, mengobati asam urat, mencegah kanker, mencegah diabetes, memulihkan stamina, mengatasi anemia, menangkal radikal bebas, menyembuhkan luka diabetes, menghilangkan blackheads dengan cara dipakai sebagai masker. Cara penggunaan secara lengkap akan dicantumkan link referensi sumber di kolom deskripsi. Berikutnya adalah pohon jarak atau Ricinus Comunis. Jarak adalah nama sekelompok tumbuhan berwujud pohon dari Sukoporbia CAE yang bijinya mengandung minyak. Jarak pohon atau jarak tepiar, Ricinus Comunis. Jarak Bali, Jatropa podagrika. Jarak pagar, Jatropa curcas. Jarak merah atau jarak wulum, Jatropa gosipifolia L. Tanaman jarak Ricinus Comunis L, berasal dari Etiopia di Afrika. Budi daya jarak dipelopori pertama kali oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Oleh bangsa Portugis dan Spanyol jarak dikenal dengan nama, Agno Castor, dan Castor, oleh bangsa Inggris. Jarak Ricinus Comunis adalah tumbuhan liar tetapi sering juga dikembang biarkan dalam perkebunan untuk diambil bijinya sebagai bahan baku pembuatan minyak biotanol. Tanaman ini tergolong tanaman perdu, memiliki daun tunggal menjari antara 7 sampai 9, berdiameter 10 sampai 40 cm. Tumbuhan ini merupakan spesies tanaman dari Portugis CAE dan tergolong ke dalam genus Ricinus, Subtribe ricininae. Seringkali orang menggunakan getah jarak untuk mengatasi sakit gigi, dan bukan hanya sakit gigi saja. Namun getah daun jarak ternyata juga bisa mengatasi sariawan. Sobatku bisa mengoleskan getah daun ini pada sariawan di mulut. Manfaat getah daun jarak lainnya juga bisa untuk mengatasi gusi berdarah. Sobatku bisa membuatnya sebagai obat kumur untuk meredakan masalah kesehatan tersebut. Tanaman keempat ini pasti sudah gak asing lagi. Sobatku sudah sering melihatnya. Iya betul sekali. Ini adalah daun sirih, sejenis pohon yang merambat sama seperti pohon kedua tadi yaitu binahong. Sirih atau dalam bahasa latin Piper Betley dari keluarga Pai Praceae. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih dikenal dalam masing-masing bahasa di banyak wilayah di Indonesia. Sebagai budaya, daun sirih biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau dan kabur. Mengunya sirih telah dikaitkan dengan penyakit kanker mulut sedangkan daun sirihnya terbukti mengandung antiseptik pencegah gigi berlubang. Manfaat dari daun sirih sebagai pengobatan diantaranya, menyehatkan saluran pencernaan, menjaga kesehatan mulut dan gigi, bersifat antibakteri, mencegah kanker, membantu penyembuhan luka, mengobati mimisan, mengobati radang prostat, mencegah malaria, dan masih banyak lagi manfaat daun sirih untuk kebaikan tubuh. Oke sobatku, daun yang kelima ini cukup fenomenal dan belum banyak orang yang tahu khasiatnya secara lengkap. Di Indonesia pohon atau daun ini dikenal dengan nama pohon atau daun kelor, ya, daunnya lebih banyak digunakan dibandingkan batang pohonnya. Kelor atau dalam bahasa latin Moringa oleifera dari famili Moringace. Dengan segudang manfaatnya bagi kebaikan tubuh, daun kelor juga bisa dikonsumsi sebagai sayuran, sehingga kita nggak usah pusing bagaimana mendapat manfaat yang banyak dari daun kelor atau Moringa ini. Tanaman ini juga mudah diperbanyak atau ditanam di mana saja. Bibit tanaman bisa berupa stek potong yang ditancapkan di tanah, atau dari biji kelor itu sendiri. Yang lebih hebat dari itu semua adalah karena daun kelor mengandung nutrisi seperti kalsium dan mineral seperti tembaga, besi, seng, zing, magnesium, silika dan mangan. Daun kelor juga bisa menjadi pelembab alami, memiliki kegunaan untuk mengangkat sel kulit mati dan membersihkan kulit, sehingga saat ini banyak industri kecantikan kulit menggunakan daun kelor sebagai bahan bakunya. Di antara manfaat daun kelor adalah mampu membantu menangkal radikal bebas, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan atau inflamasi dalam tubuh, memelihara fungsi dan kesehatan otak, mengontrol tekanan darah, membantu menghambat tumbuhnya sel kanker, dan masih segudang manfaat lainnya dari daun kelor. Ayo tunggu apa lagi? Jagalah hari-hari sehat sebelum datang masa sakit, Semoga kesehatan kita semua selalu terjaga hingga hari tua. Amin.